Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo warga YouTube bersama saya Bangpur hari ini kita akan mempelajari dan membahas bagaimana cara menyimpan file jurnal-jurnal yang sudah kita kumpulkan yang sudah kita download dari berbagai database kita simpan dalam bentuk RIS atau luaran dari penyimpanan refresh manager dari mendeley pertama-tama tentu Anda sudah menyiapkan aplikasi yang namanya mendeley desktop pertama kita buka mendeley desktopnya kita tunggu di sini nah dia akan kita lihat aplikasi-aplikasi sorry beberapa artikel-artikel yang sudah kita kumpulkan yang mana kumpulan-kumpulan ini akan kita simpan dalam bentuk RIS manager sehingga Anda tidak perlu lagi menyimpan file-file berupa ebook PDF dan hanya perlu menyimpan dalam bentuk file-file RIS atau refresh manager dari mendeley desktop pertama-tama ya di sini kebetulan saya sudah memiliki beberapa file-file folder yang berisi beberapa PDF PDF file-file PDF yang sudah saya download berbagai penamanya database baik skopus crossref doaj kemudian bos dan lain sebagainya pertama kita akan buka ini terbuka eh satu folder sini jurnal PSG saya ini banyak sekali ya eh eh ratusan ya bahkan ratusan yang sudah saya proles selama ini dari tahun 2001 2020 dan lain sebagainya pertama caranya adalah kita klik file di sini kemudian oke kita kembali lagi di aplikasi kita ini eh pertama-tama kita buka dulu folder yang sudah kita siapkan sebelumnya yang berisikan artikel-artikel jurnal yang mana tujuannya untuk kita bedah dan lain sebagainya untuk pengutipan pengutipan juga setelah kita buka disini kita akan mendapati artikel-artikel kita yang sudah kita simpan dalam mendeley yang mana mendeley ini ya sangat membantu kita dalam proses memanage daripada jurnal-jurnal yang sudah kita proleh tapi ada salah satu cara yang lebih efektif juga bila mana ya bila mana artikel-artikel ini eh hilang file PDF nya sehingga kita tidak bisa mencari lagi dan harus mencari satu persatu file-file PDF dari artikel jurnal pertama-tama setelah kita buka dan kita sudah melihat tampilan artikel-artikel yang sudah kita simpan maka salah satu caranya kita klik disini file ya ini seharusnya ada export ya export ya ini ini kita taruh disini boleh kita scroll apa namanya kita blog ataupun tidak boleh kemudian kita klik file kita klik export kemudian kita buat disini file namenya terserah ya file namenya sesuai dengan kebutuhan kita yang mudah dan mudah diingat dan mudah kita cari di file-file kita contohnya kita buat artikel jurnal ya kemudian disini save as tipe nya kita klik price ya riset information system sehingga nanti ini bisa dibaca oleh mendele kalau nanti kita menggunakan bit text juga bisa atau menggunakan refresh manager lain seperti ennot maka kita bisa lihat atau bisa kita pilih menggunakan ennot sml untuk saat ini kita simpan dalam bentuk ris atau riset information system kemudian kita klik save nah sudah jadi file-nya tadi saya simpan di desktop tinggal kita cari ya Nah ini yang kita bisa lihat artikel jurnal tadi nah ini dia di dalam bentuk artikel jurnal disini ada type nya adalah tipenya risk file sebanyak 2,6 MB ini ya lebih kurang Nah inilah nanti yang kita gunakan untuk kebutuhan contohnya apabila anda sebagai seorang mahasiswa diminta oleh dosennya untuk mengumpulkan artikel-artikel jurnal yang sudah di pedah ataupun sudah dicari sehingga nanti bisa ditelusuri ataupun Anda yang mungkin akan memindahkan atau menginstal ulang laptopnya sehingga hilang semua file-file PDF sehingga dengan adanya file risk ini bisa kita simpan di flash disk dan lain sebagainya untuk kebutuhan yang akan kita gunakan di yang akan datang baiklah terima kasih atas perhatiannya apabila video ini bermanfaat silahkan like dan share apabila tidak bermanfaat silahkan di skip saja terima kasih sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh